Oke guys ini kita mau ngambil pohon buat eh buat mata nih bagus ya di pohonnya jarang sih kalau di perkotaan yang bakalan ada ini pohonnya kita cari yang agak besar ya eh kita cari yang agak besar permisi maaf ya ngambil kita buat obat mata kalau di gunung nanti kalau kena debu karena debu atau kena eh pasir atau karena apa matanya kelilipan ya Pak ini bagus nih eh eh ah ini nggak apa-apa ini harusnya pagi-pagi atau sore ya yang bagus itu pohonnya yang agak hijau ini udah tua ini pohonnya nih pohonnya udah tua kalau temen-temen lagi di gunung telipan bisa pakai ini ini bisa menghilangkan debu atau apa Oke nah ini kan keluar air nih nih ini bisa keluar air tuh bagus ini bisa langsung kena matanya nih seperti ini ya saya kalau yang matanya kotor pasti agak beri sedikit ya terus ini kalau misalnya habis bisa ditiup dari atas kebawahnya bisa besar lagi nah ini nggak apa-apa ya oke ini tips kalau di gunung ya kalau di gunung kita menemukan pohon yang seperti ini daunnya nih seperti ini seperti seserahan ya kalau bahasa Sundanya daunnya kayak daun sereh nih nih kayak daun sereh nih nah seperti ini daunnya nih nih bagus ini bagus ya buat berobat luka juga bisa daunnya luka terus kalau misalnya karena debu ah bisa juga airnya Oke itu tips dari saya dari kalau misalnya ke gunung eh kita di gunung itu banyak tempatnya banyak obat-obatan yang bisa digunakan nggak usah tanpa dibawa juga dari apotek kita juga bisa di sini ya ada kalau luka nah kalau luka bisa ada di situ nanti kalau luka ada rumputnya seperti ini Oke kita cek hai 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 Oke teman-teman ya kalau di gunung luka misalnya darurat tidak ada obat bisa menggunakan ini ini keluar air nah air seperti ini kalau seperti ini ini bisa di memberhentikan pendarahan ya rumput ini ini rumput ini namanya eh kalau di kampung saya tuh namanya eh rumput babadotan ya bagus buat luka oke gitu nggak gini hi tak czenia intel aku כן Terima kasih.